Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersi terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Pertandingan yang menegangkan, namun Megalah yang menjadi kunci kemenangan Red Sparks melawan Hyundai pada pertandingan ini. Ya, Red Sparks kembali memukau dan kembali menerima kemenangan atas Hyundai Hill Starter yang notabenenya diunggulkan pada pertandingan ini. Ya, nampaknya Red Sparks lupa arah kekalahan dan Megawati telah menjadi pemain bintang sekaligus pahlawan pada pertandingan ini. Ya, Red Sparks asuhan Kohijin kembali membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan tim manapun. Dimana pada saat ini Red Sparks tengah berada dalam on fire di performa terbaiknya dan mengalahkan Hill Starter di kandang mereka sendiri yang menjadi pemuncak klasemen sementara failing. Ya, pada pertandingan yang penuh dengan ketegangan antara Red Sparks dan Hyundai Hill Starter Mega kembali membuktikan kemampuannya dengan menjadi kunci kemenangan Red Sparks di kandang Hyundai. Dimana Red Sparks yang saat ini tengah mengantarkan mental pemenangnya dengan mengoleksi 5 kali kemenangan beruntun membuat Red Sparks semakin ditakuti lawan-lawannya. Hal ini menjadi begitu berharga pada pertandingan round ke-6 kali ini. Dimana yang ia hadapi bukanlah tim sembarangan. Dimana Hyundai Hill Starter adalah tim yang kuat dan tak mudah untuk mengalahkannya. Dimana saat ini mereka bertandem di peringkat pertama pemuncak klasemen failing. Jelas tentu ini sangat sulit bagi Asuhan Koh Jin. Dimana Hyundai Hill Starter akhir-akhir ini tengah berada di on fire-nya setelah berhasil memenangkan pertandingan dengan 3 kali kemenangan beruntun. Mereka juga bertekad untuk mengalahkan Red Sparks agar posisi di pemuncak klasemen tak tergoyahkan. Walaupun saat ini Red Sparks mempunyai mental pemenang yang sangat kuat karena tengah berada dalam masa on fire-nya. Ya dengan mengandalkan trio maut mematikan di tim Red Sparks. Mega, Lee Soyang, dan Jia mereka nampak bisa mendominasi pertandingan dengan baik. Mereka bahkan sempat unggul 22-23 pada set pertama. Namun sayang poin itu direbut dan disalib Hyundai yang memang mempunyai mental yang kuat pada pertandingan tersebut dengan 23 berbanding 25. Meski kalah pada set pertama, Koh Jin yang menerapkan mental baja kepada anak asuhnya, permainan Red Sparks tak gentar meski kalah di set pertama. Dimana 10 kali surf mega beruntun mega mengantarkan Red Sparks menang dengan mudah pada set kedua dengan poin cukup jauh 25 berbanding 15. Sedangkan di set ketiga, Hyundai kembali mengawasi pertandingan dengan mentalnya dan berhasil mengalahkan Red Sparks dengan poin 25-16. Namun pada set keempat Red Sparks nyatanya semakin panas. Dimana Red Sparks bangkit ditandai dengan sosok mumah yang terlihat kelelahan saat bermain. Dan Hyundai perlahan mulai kehilangan performa terbaiknya dalam mengambil serangan ataupun bertahan. Lantas Red Sparks tak mau meninggalkan momen tersebut. Red Sparks memanfaatkan situasi ini dan berhasil menang dengan 25-19. Dan di set kelima inilah kemenangan harus ditentukan. Dan kemampuan Red Sparks terlihat jauh lebih baik pada set ini. Pertandingan dimulai dengan penuh percaya diri bagi tim Red Sparks. Dimana kebugaran dan fisik pemain serta fokus disinilah menjadi penentu kemenangan. Dan disinilah Mega dan tim sukses mematikan Hyundai dengan 15 berbanding 10. Red Sparks mengembalikan kedudukan dengan cara yang fenomenal. Ini adalah cara luar biasa dimana Red Sparks bisa comeback dramatis atas tim yang berada di pemuncak klasemen. Big shot on once again, and that is the serve ace. Yongmin-sun to the right-hand side, big shot. Back-to-back, from the back row, back attack. That was a clumsy touch from the right-hand side, but the finish was offset. Yongmin-sun to the right-hand side, Mega! Double deflection! Target certainly hits the ground before it is the Red Sparks. Yushoi-yong, big shot from the left-hand side. Yushoi-yong side. Once again from the left-hand side. Amazing one. Save once again. Yongmin-sun. Yushoi-yong! 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 Jelas ini membuktikan bahwa Hyundai terpaku kepada MoMA saja. Pada saat MoMA kelelahan mereka tak bisa memaksimalkan pertandingan hingga akhirnya bisa dikalahkan lah Red Sparks. Ya, Red Sparks terbukti memang menjadi tim yang menakutkan pada akhir-akhir ini. Dimana di Red Sparks mereka tak hanya mengandalkan Mega saja, namun semua pemain bersatu untuk memenangkan pertandingan. Meksi pun ada sosok Jia dan Liso yang yang juga menonjol pada pertandingan tersebut. Dimana Jia tercatat mengoleksi 31 poin pada laga tadi. Sedangkan Mega mempunyai 29 poin, serta Liso yang tercatat mengoleksi 11 poin. Jika Hyundai Hill Starter hanya mengandalkan MoMA, namun Red Sparks mengandalkan seluruh pemainnya untuk berjuang bersama bekerja keras untuk memenangkan pertandingan. Dom ones on passing to the right hand side. Another deflection and that effort for saving that. Congratulations on that. But they need to focus on the box. Home side, good save by Red Sparks. Big shot! And that is the end of this full set battle between these two teams. Six consecutive wins. Ya, dari semua ulasan di atas tentu kita akan sepakat mengatakan bahwa Mega lah yang menjadi pemain terbaik pada laga ini. Meskipun Mega kalah poin dari Jia yang mengoleksi 31 poin Tetapi peran Mega disini sangatlah krusial Hal itu terbukti saat di serve ke 13 Mega memerankan peran yang penting dengan mengambil serve permainan yang ketat Lalu Mega tak terduga telah mengumpulkan 10 poin serve beruntun Dan juga mengumpulkan poin melalui spike berkelasnya yang sulit dijangkau lawan Dimana terdapat sebuah momen Mega yang membuat semua bersorak dengan spike keras mematikan Mega kepada Hyundai Hill Stutter Lantas media and sport langsung mengunggah foto Mega dengan bertulisan waktu besar tanpa henti Jun Kwan Jang mencetak 11 poin berturut-turut Ya kemenangan ini menjadi kejutan besar bagi fans Red Sparks maupun Red Sparks sendiri Dimana pada laga yang bermain di kandang Hyundai Hill Stutter yang hari ini dilaporkan dengan tiket terjual sold out Hal ini menunjukkan bahwa Red Sparks semakin ditakuti lawan Hari ini mereka bertengger di posisi ketiga kelas men sementara dengan 58 poin Dan berhasil menjauhkan diri dari posisi keempat gram Escaltex dengan selisih 10 poin Ya jadi itulah tadi permainan kelas Megawati Yang menjadi bintang fenomenal pada pertandingan yang penuh menegangkan kali ini Jom Menzong, pases ke arah-handa, satu deflection In that effort for saving them Congratulasi on that But they need to focus on the boss Home side, good save by Red Sparks Big shot And that is the end of this full set battle between these two teams Six consecutive wins selamat menikmati